Hey guys, lo tau gak sih gue baru dapet baju keren dari Instagramnya ya At underscore baju keren banget pake bahasa inggris dot id dot indonesia dot mo lah Sampai keringetan gitu bro, pake pake baju eger lah Kualitasnya bagus, adem, bisa dicari dimana-mana, keren, kurang apa Dan belinya gampang kak, di mall ada, di Instagram ada, tapi Instagramnya gak pake At baju murah keren underscore kambet silu Eger Adventure, gampang kan nyarinya Kambet silu Emang nih, Eger Pernah yang gue beli yuk, panas banget nih Yaudah, yuk Please, please, ngebeliin ya Enggak Loh, lo tau gak sih Mensana Incorpresano itu apa? Tau, Yalela Juventus Wadaw Mensana Incorpresano itu adalah di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat Maka dari itu, gue pengen mengganti pola hidup gue menjadi lebih sehat loh Makanya gue ajak lo kesini Tapi lo yang mau ganti, kenapa aja gue? Biar lo tau prosesnya Lo tau gak sih lo, rata-rata anak muda di Amerika, Australia, sama Inggris Itu mengeluarkan biaya lebih banyak dari kuliah atau lifestyle-nya Untuk kebugaran Tau gak? Enggak Nih, kayak gini nih Apaan sih? Ini juga apa? Ini Lihat gak sih? Agak Cuma gue sama penonton yang tau Gue juga bisa Mana? Katanya, di dalam tempat gym Terdapat barbel Seperti disini Lihat gak? Mana? Cuma gue penonton yang liat ya Tadi kan udah tiga negara yang gue sebutin nih Nah, gimana kalau Indonesia? Gak tau Makanya gue datangin dulu kesini Untuk ketemu dokter spesialis yang bernama dokter Sofia Hage Gue tau tuh Tau kan? Gue tau Makanya Terkenal Kali ini kita Lokolab Lokolab? 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 Lokolab Lokolab Ini loh tempatnya loh Ini tuh Gue kan di baju dulu ya Yaudah Lu tunggu sini aja Yaudah Gue ngapain? Eh guys Kali ini gue udah ada di MediFit Untuk melakukan pola hidup menjadi lebih sehat Jadi sekarang ini gue udah ada Sama dokter Sofia Hai Hai dokter Sofia Nah dok Kalau misalnya nih Ini kan saya anak muda banget nih kan Fit nih Karena Gak perlu olahraga Tapi aktivitasnya udah banyak Itu masih perlu ditambah olahraga lagi Atau gak ya? Perlu Karena sebenarnya Ada yang membedakan antara olahraga Sama aktivitas fisik sehari-hari Ada hal-hal yang tidak bisa dilatih Hanya dengan aktivitas sehari-hari Apa contohnya? Apa contohnya? Nah contohnya adalah agility Atau kecepatan Jadi misalkan Saya cepat banget dengan jatuh-jatuh Kalau misalkan Kalau mau jatuh-jatuh cepat ya Tapi begitu udah gitu Ada jalan batu Di depan Reflex atau respon ketika mau jatuhnya itu gak lincah Nah itu satu agility Terus kesehatan jantung paru Kalau kesehatan jantung paru kita cuma dilatih sama jalan sehari-hari Itu gak cukup Harus dilakukan juga dengan latihan aerobik Kayak contohnya misalkan jogging Jogging Atau misalkan ikut zumba Zumba Atau misalkan ikut Muay thai Muay thai bisa Tapi kalau muay thai itu lebih ke strength Yang sifatnya kesehatan jantung paru Itu yang sifatnya menaikan denyut nadi Itu melatih jantung kita Otot jantung kita Untuk bekerja secara efisien Sama seperti kayak dimalain orang tua ya dok ya Oh lain ya Kalau yang itu stressnya juga tinggi Kalau olahraga habis olahraga kita happy Karena ada yang namanya hormon endorfin Nah itu karena mereka sesudah olahraga malah merasa happy Oh iya ya Relax Nah Ini makan apa nih? Kalau misalnya kita udah olahraga nih Tapi makannya masih bebas Nah itu sebenarnya tidak baik Harusnya kalau udah kita ngeluarin kalori ya Dengan olahraga ya Habis itu dimasukannya kalorinya juga harusnya bentuknya bagus Jadi kita makan segenggam aja nih 200 kalori loh Demi apa nih? Jadi makan segitu segenggam harus dihabisin dalam waktu lari satu jam Satu jam Oke jadi gue udah kenyang makannya ya Dan tadi kita udah stretching Sekarang akhirnya kita beneran keolahraganya Tapi Marco duluan Jadi guys pertama-tama badan tegap ya ya gak sih? Iya biar gak bukuk ya Iya Tangan ke atas Eh salah Eh salah Sorry Sorry Ini untuk melatih otot simus dolci Melatih simus? Simus dolci Ada sebuah survei Generasi Z dapat dicap gadgetholic 10% lebih antusias dengan olahraga ketimbang generasi milenial Yang saat ini berusaha dikisaran 30 tahun Pandangan dokter gimana? Nah jadi generasi-generasi milenial ini Mereka suka olahraga karena keliatannya keren nih Ada aspek dimana kita merasa bahwa Oh kita lebih baik loh daripada temen-temen kita Itu ada competitive side-nya ya kan? Yang kedua bisa juga jadi buat motivasi kita Eh target gue tercapai nih Yang berikutnya target apa? Yang berikutnya lagi target apa? Dan bukan target makan-makannya Aduh jadi gini dong ada perayaan lagi Kan kita beneran suka main game nih dong Main game komputer nih Kali itu pergelangan tangan tuh Dan postur badan duduk tuh kan mempengaruhi kehidupan pastinya Ada gak dok misalkan tips gitu Supaya tangan kita gak pegelap Apalagi kan anak-anak Indonesia Suka main game HP Nah itu ada Kehannya tuh kan bisa Iya Ntar kalau dihari pontel gimana dok? Nah yang paling penting tuh sebenarnya Kita jangan mempertahankan postur tertentu Dalam waktu yang panjang Nah jadi Kalau kita merasa bahwa kita udah mulai begini Stretch dulu ke atas bahunya Lehernya juga di stretch dulu ke kiri Ke kanan Ke depan Ke belakang Stretch tangannya juga Buka bahunya ke belakang Kalau tadi udah begini terus Kita buka bahunya ke belakang Ayo sini Mau ngapain sih? Fotohin buah akbar belu Emang mau yang mana? Nah ini kayak berat nih Ini sini gue fotohin Ganti-ganti Yang mana? Yang ini Ada 2 lagi? Iya Cukatan Cakep Lagi lah Oke Gak tau influencer aja Oke Ganti-ganti aja Cukatan Cakep dah Lagi-lagi Kurang mau barang 10 kali kalau bisa Ujuk Oke Sampai jumpa